Halo semua, balik lagi di channel Zhome. Jadi di video kali ini, saya ingin membaikkan update yang terbaru WhatsApp GB yang paling aman, update terbaru tahun 2023. Nah di video sebelumnya, saya sudah sempat membaikkan forward WhatsApp atau WhatsApp GB yang paling aman, mulai dari cara install WhatsAppnya, apa saja fitur-fiturnya, beserta apakah aman untuk digunakan. So buat kalian yang belum nonton videonya, silahkan di nonton dulu, nanti untuk link videonya saya taruh di kolom komentar paling atas. Oke, back to the topic. Jadi di sini saya akan membaikkan update yang terbaru dari WhatsApp tersebut, bagaimana cara mengupdate-nya ke versi yang terbaru, beserta membahas apa saja pembaruan pada update terbaru tahun 2023 ini. So, yap, langsung aja kita masuk ke videonya. Let's go! Oke, jadi langkah pertama untuk mengupdate atau memperbaru WhatsApp kalian, silahkan download WhatsApp versi terbarunya, link downloadnya sudah saya taruh di kolom komentar paling atas. Di situ saya sudah sediakan versi anklon dan juga versi klon, jadi silahkan kalian download sesuai versi yang kalian pakai. Nah, untuk mengecek kalian memakai versi apa, caranya buka WhatsApp kalian, lalu masuk ke opsi forward mode. Jika di situ tertulis forward WhatsApp, maka berarti kalian memakai versi anklon, sedangkan jika di situ tertulis event WhatsApp, berarti kalian memakai versi klonnya. Jadi silahkan kalian download sesuai dengan versi yang kalian pakai. Nah, nanti file yang kalian download akan berformat zip, jadi silahkan kalian ekstrak terlebih dahulu. Jika dimentakan password saat mengekstrak, kalian bisa masukkan seperti ini. Dan ingat, pastikan kalian ketikan huruf kecil semua. Jika sudah kalian ekstrak, langsung aja kalian install WhatsApp-nya. Dan nanti setelah WhatsApp-nya terinstall, maka secara otomatis WhatsApp kalian akan terupdate ke versi yang terbaru. Pembaruan yang pertama itu kalian bisa memunculkan atau menyembunyikan icon kamera dari beranda WhatsApp kalian. Caranya kalian bisa masuk ke forward mode, lalu layar beranda, lalu header. Lalu pada opsi tampilkan icon kamera ini, bisa kalian sembunyikan atau kalian menculukan. Pembaruan yang kedua, yaitu undo delete message. Nah, di update terbaru ini, kalian bisa membatalkan penghapusan pesan. Jadi jika misalnya kalian tidak sengaja nih menghapus pesan atau chat, kalian bisa urungkan atau batalkan penghapusan chat tersebut dengan cara tab urungkan. Maka secara otomatis pesan yang kalian hapus tadi akan kembali. Dan untuk fitur privasi pada WhatsApp ini tentu saja masih sangat lengkap. Ada bugukan terakhir dilihat, anti-pesan sekali dilihat, sembunyikan dia status, pesan anti-hapus, status anti-hapus. Sembunyikan checklist biru, checklist dua, mengetik, dan sebagainya. Untuk fitur tambahan seperti fitur ubah suara face note, sembunyikan chat pada layar beranda, ganti background WhatsApp, dan sebagainya, semua sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Nanti kalian bisa klik link videonya di kolom komentar. Oke, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Like video ini jika kalian suka, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.